Intro Disediakan waktu bagi yang ingin bertanya kepada Bante Kami persilakan untuk berdiri dan menyebutkan namanya Soti Hotu, Namo Buddhaya Bante Nama saya Surya, saya mau bertanya Sebelumnya saya berterima kasih atas cerita tentang suta ini Karena kalau saya baca sendiri, suta itu memang agak memusingkan Karena dalam suta biasanya berulang-ulang sampai tiga kali dibaca-baca Akhirnya pikiran itu seperti jenuh Tapi dengan cerita ini sangat menarik Saya bahagia rasanya Kemudian mengenai yang saya ingin tanyakan Pada saat seseorang Misalkan kepala perampok Dia menyuruh anak buahnya untuk mencuri Di rumah satu dan di rumah dua Di rumah satu dia bilang Rampok rumah itu Kemudian semuanya bagi rata termasuk kepada saya Kemudian di rumah dua Rampok semuanya itu untuk kalian Tidak usah bagi kepada saya Apakah dengan cara seperti itu Dia termasuk perbuatan melalui Ucapan dengan melanggar sila kedua Pencurian yang mana ataukah kedua-duanya atau Hanya rumah yang pertama karena hartanya dibagi kepada dia Kemudian pertanyaan kedua Perbuatan tadi ada tiga Kama Kayakamo Wajikamo Sama Manokamo Jadi kalau dia Misalkan Mencuri Dengan badan Kayakamo Atau Kayakamo Berarti otomatis juga dia Manokamo Apakah benar demikian Nah untuk itu Demikian dulu aja pertanyaannya Terima kasih Banti Ya baik Terima kasih atas pertanyaannya Ketika Ini yang pertama ya Jadi ketika seorang Yang tadi Menyuruh Anak buahnya atau orang lain untuk mencuri Kepada rumah pertama Sudah kamu mencuri nanti dibagi Kepada saya Kemudian kepada Yaitu Rumah yang kedua Nanti kamu suri Kemudian semuanya diambil Untuk kamu Keduanya adalah pencurian Keduanya adalah pencurian Mau dia itu adalah untuk diri sendiri Tadi adalah dibagi Atau dia untuk orang lain Keduanya adalah pencurian Karena sebenarnya Pencurian disini adalah tentu Pertama ada niat Pertama Tahu bahwa benda itu Adalah Bukan miliknya Kemudian juga dia ada niat Dia tahu Jadi ada benda Dia tahu benda itu tidak ada Bukan miliknya Benda ada niat untuk Yaitu mengambil Kemudian yang keempat Ada usaha untuk mengambil Yang kelima Benda itu sudah berpindah Bahkan sudah berpindah Itu dikatakan sebagai pencurian Nah disini itu sudah telaksana semua Walaupun dia itu mengambil Bukan untuk dirinya Tetapi karena sudah telaksana Benda itu sudah berpindah Tangan atau bahkan berpindah tempat saja Itu sudah bagian dari pencurian Walaupun itu Bukan untuk dirinya Walaupun itu adalah untuk Orang lain Ini juga disampaikan oleh Dalam salah satu khutbah Namanya Dananjani Suta Itu Ada seorang Brahmana Bernama Dananjani Nah dia itu Awalnya ketika dia punya istri Istrinya itu punya keyakinan terhadap Buddha, Dama, dan Sangga Kemudian istrinya meninggal Dia punya istri baru Nah atas pengaruh istri barunya itu Kemudian dia melakukan Berbagai macam kejahatan Nah dia mengatakan kejahatan Saya lakukan untuk orang lain Tetapi Waktu itu Bantri Sariputa menyampaikan Walaupun itu adalah untuk orang lain Tetap kejahatan Kejahatan yang kamu lakukan Pastinya akan datang kepada kamu Itu tetap kejahatan Maka dalam hal ini Walaupun dia itu Mengambil bukan untuk dirinya Untuk orang lain Tetap itu adalah pencurian Karena sudah memindahkan Barang yang bukan sebagai Hak orang lain Atau haknya diri sendiri Itu dipindahkan Apalagi kemudian Sudah diambil Maka itu adalah Bagian dari pencurian Nah kemudian juga Ini dikatakan oleh Sang Buddha Dalam khutbah-khutbah beliau Bahwa Ada orang yang jahat Dan ada orang yang lebih jahat lagi Jadi Ada orang yang jahat Jadi namanya ada Ada orang yang disebut sebagai Asapuriso Tapi ada juga yang disebut sebagai Asapurisatara Asapuriso adalah orang jahat Dan asapurisatara adalah Orang yang lebih jahat lagi Nah orang yang jahat Adalah ketika salah satunya Orang itu mencuri Dengan usaha sendiri Itu orang yang jahat Tapi lebih jahat lagi Adalah dia menyuruh orang lain Jadi tidak hanya diri sendiri Tetapi dia menyuruh orang lain Jadi melibatkan orang lain Untuk melakukan kejahatan Termasuk tadi ini Orang tidak melakukan Oleh dirinya sendiri Tetapi dia melakukannya Dengan meminta orang lain Untuk melakukan Itu lebih jahat lagi Itu disebut Asapuriso Maka yang pertama ini Keduanya tetap pencurian Nah kemudian Pertanyaan yang kedua Dari perbuatan ucapan Ada tiga macam perbuatan ya Ucapan, perbuatan jasmani Dan juga pikiran Lantas bagaimana ketika Seseorang Menyuruh orang lain Untuk mencuri Apakah dia melakukan Dua jenis perbuatan Yaitu Ucapan Dan juga Pikiran Jelas Dia melakukan Dua jenis perbuatan Tentu karena dia punya niat Untuk mencuri Itu sudah Sudah merupakan perbuatan Itu sudah merupakan Perbuatan yang jahat Karena niatnya adalah Sudah buruk Dan ketika kemudian dia Yaitu Menyampaikan kepada orang lain Untuk mencuri Nah tentu Dia melakukan perbuatan Yang sudah Termanifestasi Kedalam perbuatan Ucapan Maka dia melakukan Perbuatan pikiran Dan juga melakukan perbuatan Ucapan Maka sebenarnya Kalau kita bicara tentang Perbuatan Maka pikiran ini Akan selalu Mengiringi Artinya apakah orang itu Melakukan perbuatan Just money Atau perbuatan Ucapan Maka pikiran itu Yang pasti akan Mengawali Maka dia sudah Terlebih dahulu Melakukan perbuatan Pikiran Karena dia punya niat Terlebih dahulu Kemudian termanifestasi Kedalam ucapan Atau perbuatan Just money Ya jadi ada dua hal Nah kalau kemudian Dia juga melakukan Dengan Diri sendiri Mengajak orang lain Dia juga melakukan Perbuatan just money Yaitu sudah Tiga-tiganya Baik ucapan Perbuatan just money Dan juga pikiran Sudah Disitu Terlibat semua Ya Jadi begitu ya Terima kasih Semoga bisa dipahami Terima kasih Wati Baik Baik Untuk penanya selanjutnya Kami persilakan Anumudana Bante Terima kasih Atas kesempatannya Saya ingin bertanya Untuk pikiran Kan Kita punya yang namanya Hati nurani Kadang kan di pikiran Saya itu Suka Kayak ada Istilahnya kayak Kalau saya punya pertanyaan Kenapa ya ini begini Terus kayak ada yang Menjawab Walaupun Ini istilah saya Yang menjawab Tapi seperti kayak Oh ini begini Nah Saya punya ketakutan Bila nanti Karena kan pikiran itu Bekerja cepat sekali Kurang dari hitungan detik Saya ingin melatih Gimana supaya nanti Hati nurani yang bekerja itu Benar-benar sesuai dengan Dharma lah gitu Jadi tidak melenceng nantinya Saya juga nanti Kalau misalnya memang dia melenceng Saya cepat Punya Reaksi Untuk Oh itu kayaknya Tidak begini deh Jadi bisa untuk Mentoler ke diri saya sendiri Semoga bisa dipahami Bante Terima kasih Ya Baik Ya itu memang Terjadi pada Siapapun Jadi memang Pikiran kita itu Ya sering berbicara Dalam Dalam Ya pikiran Berbicara dalam pikiran Artinya seling bercakap-cakap Yang itu sebenarnya disebut Sebagai vitaka Jadi ketika Bercakap-cakap itu Itu adalah vitaka Maka ketika Sang Buddha menyampaikan Ada waci Waci Sangkara Yaitu Pembentuk Ucapan Atau perbuatan ucapan Ternyata Vitaka Wicara itu adalah Bagian dari waci Sangkara Kenapa? Karena sebelum Seseorang berucap Menggunakan mulut Dia akan Akan berucap Di dalam pikiran Maka Yang saling berkomunikasi Dalam pikiran itu Biasanya adalah Vitaka Wicara Itu hal yang memang Terjadi pada Siapapun Yang menjadi penting Adalah Pertama Apapun Itu adalah Katakan Komunikasi yang ada Dalam batin Kita Itu jangan Kemudian Dilihat sebagai Sebuah individu Ini penting sekali Jadi kadang-kadang Orang itu berpikir Wah saya itu Berbicara dengan Misalnya roh Gitu kan Jadi seperti Bercakap-cakap Atau saya bicara Dengan Dengan mahluk lain Padahal itu Pikiran sendiri sebenarnya Pikiran yang sedang Bercakap-cakap Kemudian karena kita Katakan Salah memahami Seakan-akan kita Bercakap-cakap Dengan misalnya Ada mahluk lain Atau roh lain Padahal itu Pikiran kita sendiri Dan Tentu Apapun yang terjadi Dalam pikiran Itu adalah Sekadar Memang pikiran kita Yang sedang bergerak Pikiran kita Yang sedang berpikir Dan itu adalah Memang Alaminya pikiran Demikian Maka Jangan dilihat itu Sebagai Semacam Entitas Sebagai semacam Makhluk Individu Apalagi Individu-individu Yang berbeda-beda Dalam pikiran Itu jangan Sampai demikian Yang kedua Betul Maka Yang paling penting lagi Adalah Bagaimana Walaupun ada Percakapan dalam pikiran Masih Itu dilandasi oleh Kebijaksanaan Itu penting sekali Karena memang Ketika kita itu Punya perhatian Terhadap sesuatu Maka disitu Akan muncul Entah itu Pertanyaan baru Kemudian ada jawaban Itu akan muncul Nah kalau Kemudian seseorang Selalu mengisi Pikirannya Dengan berbagai macam Pemahaman dhamma Itulah yang nanti Akan menjadi solusi Itu yang nanti Akan menjadi Percakapan dalam pikiran Itu yang akan menjadi Kalau dalam bahasa dhamma Namanya dhamma vicaya Penyelidikan Terhadap Apa yang diperhatikan Nah dalam penyelidikan tersebut Disitu yang muncul Yang menyelidik Itu adalah Berkenaan dengan Yaitu Kebijaksanaan Berkenaan dengan Hal yang baik Nah artinya Disini Yang terpenting adalah Kita Senantiasa Mengelilingi kita Dengan Hal-hal yang berkenaan Dengan dhamma Apakah dengan Cara kita Banyak mendengar dhamma Atau berdiskusi dhamma Membaca Buku-buku dhamma Kemudian Kita juga Sering Merenungkan dhamma Sehingga ketika Nanti ada Percakapan dalam Sebuah pikiran Ketika kita Harus menghadapi Masalah tersebut Situasi tertentu Situasi tertentu Kemudian disitu Pikiran kita itu Mencari solusi Maka kemudian Yang bercakap-cakap Disana Itu masih Berkenaan dengan dhamma Dan tidak Menyimpang Dari dhamma Itu yang Paling penting Untuk kita lakukan Tetapi kalau Kita selalu Kita selalu Mengarahkan Kepada dhamma Dengan kita Senantiasa Berpikir dhamma Mengisi hidup kita Dengan dhamma Maka Pikiran-pikiran Yang muncul pun Juga Masih berkenaan Dengan dhamma Dan itu Yang harus Yang harus Dan juga penting Untuk kita Lakukan Tidak apa-apa Itu dialami oleh Setiap orang Asal Memang betul Harus Sesuai dengan dhamma Bante Kalau Boleh nanya lagi Tadi kan Menyinggung Masalah roh Kalau di Kepercayaan tetangga Itu kan Ada menyebutkan Dan kemudian Saya kan juga Banyak nonton Youtube yang Aneh-aneh Dibilang Dan di Agama Buddha Sendiri kan juga Mempercaya Bahwa Ada Makhluk yang lain Makhluk halus Yang tidak terlihat Tapi Sebetulnya Mereka itu Punya gak sih Kemampuan Untuk mempengaruhi Kita Gitu Memberikan Pikiran Buruk Dan Apa maksudnya Bikin kita Mencelakai Jadi kalau Ini karena Saya kepikiran Karena saya sering Nontonin Youtube Yang terus Dengar-dengar cerita Oh orang itu Kenapa dia bunuh diri Karena Sering Dipengaruhi Sama makhluk halus Yang sering Nyintilin dia Terus dipengaruhi Ayo kamu bunuh diri aja Misalnya seperti itu Bante Mohon penjelasannya Terima kasih Makanya tadi Saya sampaikan Harus mengisi hidup kita Dengan hal-hal Yang Berkenaan dengan Dhamma Karena kalau yang Dilihat itu Youtube yang Yang apa Tentang Makhluk halus Kemudian Ada Ada roh Yang apa Nyurupi Nah itu Itu nanti Lama-kelamaan Percaya juga Kalau sudah Percaya pada Pikiran kita Yang sedang Berpikir Tapi Oh ini Pasti Roh halus Ini Pasti Ini Syetan Yang sedang Memengaruhi Pikiran saya Padahal Pikiran sendiri Sebenarnya Makanya Kita Memang harus Mengelilingi Hidup kita Cara hidup kita Cara berpikir kita Dengan hal-hal Yang berkenaan Dengan Dhamma Supaya Pandangan kita Dilurus Nah Berkenaan dengan Yang tadi Ditanyakan Pertama Yang harus Kita Ya Pahami Bahwasannya Yang paling Memengaruhi Kita ini Sejujurnya Pikiran kita Sendiri Yang paling Memengaruhi Jadi Jangan Kemudian Sedikit Ada hal Yang buruk Dianggapnya Adalah Maluk halus Atau Mungkin kita Menggunakan Islah setan Tidak Itu adalah Pikiran kita Sendiri Memang Ada Kemungkinan Bahwasannya Maluk halus Yang punya Kekuatan Bisa Memengaruhi Pikiran Seseorang Tetapi Ketika Pikiran Orang Tersebut Itu Tidak Dijaga Artinya Tidak Terkendali Pikiran Orang Tersebut Tidak Dilatih Suka Ngelamun Atau Suka Bengong Bengong Suka Berpikir Aneh Bisa Juga Ketika Pikiran Yang Tidak Dilatih Dengan Baik Itu Bisa Dipengaruhi Oleh Mungkin Makhluk-makluk Yang punya Kekuatan Tapi Kalau Pikiran Seseorang Ini Dilatih Dengan Baik Dia Senantiasa Berpikir Yang Baik Yang Positif Senantiasa Mengembangkan Batinya Suka Bermeditasi Memunculkan Sati Perhatian Senantiasa Sadar Eling Maka Tidak Mungkin Ada Malau-malau Lain Yang Bisa Mengganggu Pikiran Orang Tersebut Maka Yang Terpenting Disini Adalah Sekali Lagi Adalah Bagaimana Kita Mengelilingi Pikiran Kita Hal-hal Yang Baik Pikiran Pikiran Yang Baik Termasuk Kita Memperhatikan Meditasi Mengembangan Batin Agar Kita Tidak Salah Arah Agar Ketika Kita Mendapatkan Seperti Tadi Penderitaan Keinginan Untuk Melakukan Hal-hal Yang Buruk Kita Tidak Mudah Mengkambing Hitamkan Bahwa Ini Disebabkan Oleh Orang Lain Atau Malau Lain Atau Kekuatan Lain Itu Ada Pikiran Kita Sendiri Maka Yang Harus Diperbagi Adalah Pikiran Kita Sendiri Bukan Memperbagi Sesuatu Yang Tidak 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 Katakan Jelas Tidak Jelas Bahwa Itu Pasti Adalah Malau Lain Yang Diperbagi Adalah Pikiran Kita Sendiri Kalau Pikiran Kita Lurus Maka Tidak Mudah Dan Dipengaruhi Oleh Hal-hal Yang Buruk Itu Yang Harus Kita Tanamkan Oleh Sebab Itu Ya Kita Atau Konten Konten Yang Lama Mengaruhi Pikiran Kita Untuk Mempercaya Meyakini Bahwa Itu Yang Menyebabkan Kita Ingin Buruk Dan Sebagainya Lebih Baik Kita Mengisi Hidup Kita Mengisi Apa Yang Kalau Kita Harus Melihat Konten Youtube Adalah Hal-hal Yang Baik Yang Positif Yang Membuat Batin Kita Semakin Berkembang Itu Yang harus Kita Lakukan Namo Budaya Bante Saya Ingin Tanya Bante Tadi Kita Bahas Masalah Tentang Kalau Dalam Budaya Semuanya Faktor Utama Itu Pikiran Bante Namun Pikiran Ini Sangat Halus Seperti Yang Bante Bilang Namun Dalam Konteks Seperti Orang Spontan Menepuk Nyamuk Atau Latah Yang Banyak Orang Sekarang Pada Latah Itu Kalau Menurut Saya Bante Itu Konteks Pikirannya Lemah Terutama Yang Latah Itu Bagaimana Dengan Karmanya Sendiri Bante Seperti Itu Bante Mohon Penjelasan Anumudana Bante Ya Baik Ya Walaupun Itu Adalah Mungkin Kekuatan Kesadarnya Itu Lemah Atau Kekuatan Vinyananya Itu Lemah Tetapi Tetap Yang Paling Memberikan Pengaruh Dalam Perbuatan Tersebut Adalah Tetap Pikiran Maka Karena Pada Waktu itu Kesadarnya Itu Lemah Maka Tentu Itu Bukan Karma Yang Katakan Besar Sekali Tetapi Tetap Itu Adalah Pikiran Yang Menjadi Pengaruh Yang Paling Besar Dalam Konteks Yang Demikian Dan Dalam Kita Berbicara Tentang Karma Selama Itu Ada Cetana Walaupun Halus Sekali Itu Adalah Perbuatan Dan Dalam Konteks Yang Tadi Dicontohkan Sesuara Menjadi Latah Untuk Mengucapan Kata-kata Yang Kasar Misalnya Atau Latah Untuk Menebuk Nyamuk Itu Semua Adalah Bagian Dari Karma Bagian Dari Perbuatan Karena Walaupun Halus Disitu Ada Niat Niat Untuk Melakukan Dan Itu Sebenarnya Walaupun Sesuatu Halus Itu Bahaya Sekali Bahaya Sekali Bahkan Boleh Dikatakan Itu Kalau Jadi Kebiasaan Itu Menjadi Hal Yang Nanti Sulit Untuk Bisa Diubah Karena Sebenarnya Apa Yang Latah Sekarang Awalnya Muncul Dari Sebuah Katakan Sedikit Demi Sedikit Justru Karena Sesuatu Melakukannya Sedikit Demi Sedikit Maka Menjadi Latah Seakan-akan Itu Bukan Sesuatu Yang Yang Katakan Yang Signifikan Padahal Itu Sudah Menjadi Kebiasaan Yang Sebenarnya Buruk Maka Kalau Di Dalam Dunia Psikologis Ada Istilah Consciousness Dan Subconsciousness Jadi Ada Kesadaran Dan Bawa Sebenarnya Ini Mengasuk Kesadaran Yang Sifatnya Lebih Lemah Tapi Disebut Bawa Sadar Nah Dikatakan Dalam Psikologis Bahwasannya Kesadaran Ini Adalah Sebuah Perbuatan Jadi Kalau Termanifestasi Dalam Perbuatan Itu adalah Perbuatan Yang Betul-betul Disadari Betul-betul Seseorang Tahu Apa Yang Dilakukan Sedangkan Yaitu Subconscious Atau Kataan Kesadaran Atau Bawa Sadar Itu adalah Perbuatan Yang Kalau kita Mengatakan Perbuatan Yang Sudah Latah Menjadi Insting Nah Ternyata Perbuatan Yang Latah Ini Perbuatan Yang Insting Ini Sesungguhnya Muncul Dari Perbuatan Yang Tadinya Itu Adalah Dilakukan Dengan Sengaja Dilakukan Dengan Sadar Lama-kelamaan Karena Sudah Menjadi Kebiasaan Itu Menjadi Latah Maka Maka Dalam Konteks Perbuatan Yang Demikian Consciousness Dan Subconscious Itu Dikatakan Diibaratkan Seperti Kalau kita Melihat Ada Iceberg Yang ada Di Lautan Yang Lautan S Itu Di Bawah Iceberg Itu Ada Samudera Atau Lautan Yang Luas Ternyata Iceberg Ini Diibaratkan Menjadi Katakan Perumpamaan Dari Perbuatan Yang Conscious Perbuatan Yang Sadar Sedangkan Justru Air Laut Yang Begitu Luas Di Dalam Iceberg Ini Adalah Perbuatan Yang Sudah Latah Menjadi Insting Maka Diantara Perbuatan Perbuatan Manusia Ini Justru Perbuatan Yang Paling Banyak Yang Dia Lakukan Adalah Perbuatan Yang Subconscious Ini Seperti Misalnya Saya Bicara Begini Dalam Berbicara Tangan Saya Bergerak Itu Ada Perbuatan Perbuatan Yang Dimaksud Subconscious Tetapi Ini Semua Muncul Dari Perbuatan Yang Tadinya Conscious Itu Diulang Diulang Maka Menjadi Latah Menjadi Insting Nah Disini Dibatkan Seperti Kalau Seseorang Yaitu Menulis Pada Set Awal Sesorang Itu Belajar Menulis Dia Belajar Dengan Hati Hati Dia Menulis A Saja Sudah Kesulitan Kemudian Menambahkan B Sudah Kesulitan Tapi Ketika Melakukan Dia Melakukannya Dengan Penuh Kesadaran Tapi Nanti Lama-kelama Ketika Sudah Menjadi Terampil Menjadi Kebiasaan Bahkan Sambil Dia Melihat Sambil Dia Menulis Tanpa Ada Kesalahan Itu Adalah Subconscious Yang Subconscious Ini Muncul Dari Tadi Muncul Dari Conscious Dari Yaitu Perbuatannya Memang Betul-betul Disadari Lama-kelamaan Menjadi Latah Menjadi Insting Menjadi Subconscious Maka Hampir Semua Perbuatan Manusia Oleh Katakan Ini Para Psikologis Adalah Subconscious Jadi Dibatikan Seperti Air Lautan Yang Begitu Luas Kemudian Bandingannya Agak Iceberg Atau S Yang Berada Di Permukaan Laut Itu Adalah Perbuatan Yang Sibanya Conscious Nah Kalau Dalam Budis Kita Melihatnya Begini Ketika Perbuatan Itu Dilakukan Dengan Dengan Katakan Dengan Kesadaran Dan Kemudian Lama-kelamaan Itu Dilakukan Lagi 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 Maka Dia Menjadi Terampil Menjadi Terampil Dan Karena Terampil Itu Menjadi Asang Karikang Jadi Tanpa Diajak Tanpa Didorong Tanpa Dipaksa Tanpa Katakan Ya Durungan Dia Tetap Melakukan Kenapa Sudah Menjadi Keterampilan Nah Disini Kadang-kadang Pertanyaannya Adalah Mana Yang Dia Menjadi Terampil Keburukan Atau Kebaikan Kalau Seseorang Terbiasa Melakukan Kebajikan Maka Dia Bisa Melakukan Kebajikan Tersebut Secara Sepuntan Tanpa Dorungan Tanpa Ajakan Secara Sepuntan Kenapa Dia Sudah Terampil Disana Tetapi Kemudian Ketika Orang Melakukan Kejahatan Lagi Dan Lagi Dan Lagi Maka Dia Menjadi Terampil Untuk Melakukan Kejahatan Menjadi Spuntan Tanpa Didorong Tanpa Diajak Menjadi Spuntan Dia Melakukan Kejahatan Contoh Contohnya Adalah Mungkin Awal Awal Mula Seseorang Membunuh Membunuh Sapi Misalnya Awalnya Mungkin Ada Rasa 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 Tidak Nyaman Rasa Rasa Berdosa Rasa Bersalah Tapi Kalau Dia Melakukan Lagi Dan Lagi Dia Menjadi Terampil Dia Melihatnya Sudah Bukan Sebagai Mahluk Begitu Sudah Ada Sabu Sudah Dispotong Jadi Seperti Insting Juga Seperti Ini Seperti Menepuk Nyamuk Nah Karena Kita Terbiasa Untuk Menepuk Nyamuk Gatal Sikit Kita Tepuk Makalah Menjadi Terampil Dan Apakah Itu Bukan Kejahatan Itu Kejahatan Bahkan Sebuah Kejahatan Yang Sudah Menjadi Terampil Disitu Tapi Kalau Kemudian Sesulang Melatih Ketika Ada Rasa Gatal Karena Dia Punya Perhatian Punya Sapi Maka Dia Tidak Langsung Menepuk Tangan Menepuk Mana Yang Gatal Ternyata Adalah Nyamuk Maka Dia Tidak Membuluh Dia Punya Pandangan Benar Dia Tidak Membuluh Apanya Dia Lakukan Dengan Penuh Perhatian Dia Sadar Sesadar Sadarnya Dia Tidak Membuluh Ketika Ada Rasa Gatal Dan Ini Pun Nanti Lama Kelamaan Menjadi Insting Begitu Ada Rasa Gatal Sikit Saja Dia Sudah Terbiasa Untuk Tidak Langsung Tapi Dia Akan Membiarkan Sudah Menjadi Insting Juga Dan Apakah Insting Demikian Perbuatan Yang Dilandasi Keterampilan Demikian Itu Tanpa Niat Ada Niat Tetapi Sudah Menjadi Keterampilan Sudah Menjadi Insting Dan Itu Insting Yang Baik Keterampilan Yang Baik Nah Kalau Dalam Bahasa Psikologis Ya Subconscious Yang Baik Yang Musuh Dari Conscious Nah Sehingga Disini Walaupun Itu Adalah Perbuatan Sepertinya Latah Sepertinya Insting Tetapi Sejujurnya Itu Muncul Dari Sebuah Kebiasaan Dan Tergantung Kebiasaan Mana Yang Kita Kembangkan Kalau Kebiasaan Yang Baik Maka Insting Yang Yang Buruk Insting Yang Buruk Dan Itu Berbahaya Kalau Itu Yang Buruk Maka Harus Kita Mulai Untuk Betul Sadar Dengan Perbuatan Kita Sampai Perbuatan Yang Baik Juga Menjadi Sebuah Keterampilan Bagi Kita Ya Saya Kira Demikian Terima Kasih Bante Saya Lagi Masih Bertanya Berarti Kalau Mohon Maaf Jadi Kalau Saya Nangkep Tadi Berarti Kalau Seperti Tindakan Spontan Seperti Lata Itu Karena Sudah Terampil Berarti Dia Lebih Besar Karmanya Bante Apakah Menjadi Karma Kebiasaan Di Kehidupan Yang Datang Gitu Bagaimana Bante Ya betul Menjadi Karma Kebiasaan Karena Dia Sudah Terampil Di Situ Maka Menjadi Karma Kebiasaan Dan Bahaya Karena Itu Sudah Menjadi Kebiasaan Bagi Dia Bahkan Dia Melakukan Atas Dasar Kebodohan Atas Dasar Ketidaktahuan Bahwa Itu Adalah Perbuatan Yang Buru Dan Bahaya Jadi Ada Lobat Dosa Dan Moha Dan Dia Melakukan Itu Atas Dasar Ketidaktahuan Atas Dasar Kebodohan Bahwa Itu Adalah Kejahatan Dan Itu Adalah Bahaya Walaupun Mungkin Bisa Dikatakan Kesadarnya Tidak 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 Betul Apa Karena Dia Melakukannya Seakan Akan Tidak Ada Kesengajaan Ya Betul Betul Intensinya Itu Tidak Begitu Kuat Tetapi Karena Itu Dilakukan Lagi Dan Lagi Menjadi Kebiasaan Yaitu Lama Lama Menjadi Sebuah Perbuatan Yang Besar Dibatkan Seperti Satu Tetes Gentong Satu Tetes Air Lama Lama Kalau Dilakukan Menjadi Satu Gentong Juga Dan Itu Juga Berbahaya Apalagi Muncul Dari Sebuah Yaitu Pikiran Yang Katakan Tidak Tahu Bahwa Itu Adalah Kejahatan Malahan Malahan Sebenarnya Kalau Seseorang Melakukan Mungkin Kejahatan Tapi Dia Masih Tahu Bahwa Itu Adalah Kejahatan Itu Masih Ada Pengimbangnya Karena Dia Mengetahui Bahwa Itu Adalah Kejahatan Seperti Banti Sariputa Menyampaikan Ada Dua Jenis Orang Manusia Superior Dan Manusia Inferior Ketika Seseorang Melakukan Kejahatan Dan Dia Tahu Itu Adalah Kejahatan Dia Termasuk Manusia Superior Kenapa? Karena Dengan Dia Tahu Itu Adalah Kejahatan Dia Akan Punya Tekad Di Masa Mendatang Dia Tidak Melakukan Lagi Tetapi Kalau Dia Melakukan Kejahatan Dan Dia Tidak 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 Kejahatan Itu Manusia Inferior Karena Dia Tidak Punya Tekad Untuk Bagaimana Kejahatan Tersebut Nah Disini Latah Disini Insting Disini Karena Dia Tidak Tahu Bahwa Itu Adalah Kejahatan Maka Dia Tidak Punya Pengendalian Diri Tidak Punya Tekad Di Masa Mendatang Dia Akan Menghindarinya Maka Itulah Bahaya Walaupun Itu Adalah Latah Tapi Itu Adalah Bahaya Masalah Apakah Itu Besar Perbuatannya Atau Tidak Ya Tentu Itu Juga Karena Muncul Dari Pikirannya Sudah Termanifestasi Kedalam Perbuatan Yaitu Termasuk Besar Ketimbang Ketika Itu Masih Dalam Pikiran Saja Ini Sudah Termanifestasi Kedalam Perbuatan Just Money Itu Menjadi Lebih Besar Lagi Dan Apakah Nanti Lebih Besar Yang Mana Dengan Lainnya Karena Ada Level-levelnya Ya Apapun Itu Kita Harus Menghindari Kejahatan Yang Memungkinkan Memungkinkan Itu Kejahatan Kita Tetap Harus Menghindari Nah Tidak Kemudian Mungkin Ada Orang Berpikir Ini Kecil Gak Apa-apa Ya Tidak Sekecil Apapun Kalau Itu Kejahatan Bahaya Ya Itu Bahaya Sehingga Lebih Baik Dihindari Lebih Baik Kita Punya Perhatian Ya Punya Sati Kemudian Berusaha Untuk Menghindari Hal-hal Yang Buruk Sekecil Apapun Itu Ya Begitu Terima Bante Mau Tanya Lagi Bante Ada Aneh Di Cerita Upali Yang Mulia Upali Pimpinan Diganta Yaitu Diganta Itu Sendiri Sebenarnya Kan Dia Mendengar Bahwa Yang Mulia Upali Itu Sudah Ikut Ke 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 Buddha Maksudnya Sudah Meyakini Buddha Itu Kan Sebenarnya Bagi Kita Kan Itu Buah Karma Baik Kita Bisa Bersuka Cita Juga Tapi Bagi Dia Itu Bukan Buah Karma Baik Tapi Buruk Sehingga Dia Muntah Darah Dan Meninggal Di Saat Itu Juga Pada Saat Pulang Sebenarnya Diganta Itu Menerima Buah Karma Baik Atau Buah Karma Buruk Sehingga Sampai Meninggal Seperti Itu Bante Terima Kasih Upali Ini adalah Seorang Rumah Tangga Jadi Biasanya Tidak Dipanggil Yang Mulia Biasanya Hanya Dahal Pati Upali Jadi Rumah Tangga Upali Nah Kemudian Berkenaan Dengan Dengan Yaitu Diganta Nyata Buta Yaitu Karena Memang Dia Melekapi Sekali Terhadap Upali Yang Menjadi Penyokong Maka Begitu Dia Upali Ini Pindah Keyahinan Menjadi Murid Sang Buddha Dia Merasa Merasa Tergejut Merasa Bersedih Nah Dari Dari Kesedihannya Itu Shoknya Itu Nah Dia Kemudian Pemuntah Darah Yaitu Sebenarnya Kalau kita Bicara Tentang Perubahan Fisik Atau Katakan Kondisi Fisik Kan Itu Bisa Disebabkan Oleh Karma Disebabkan Oleh Cita Atau Batin Disebabkan Oleh Makanan Ahara Disebabkan Oleh Perubahan Juaca Atau Utuh Nah Disini Karena Batin Dia Ya Tentu Ada Sangkut Pautnya Dengan Karma Tetapi Lebih Kepada Batin Dia Batin Dia Yang Tidak Terlatih Melekat Sekali Dengan Dengan Upali Sebagai Penyokongnya Dia Tidak Bisa Melepaskan Kemelekatan Terhadap Upali Maka Karena Batin Yang Katakan Tidak Terlatih Demikian Memengaruhi Fisik Dia Dia Muntah Darah Karena Fisiknya Dia Panas Sekali Jadi Orang Kalau Marah Orang Kalau Bersedih Itu Kan Bisa Menyebabkan Badanya Menjadi Panas Itu Bisa Menimbulkan Apa Menimbulkan Mungkin Jantungnya Problem Muntah Darah Itu Yang Terjadi Pada Anikanta Kenapa Dia Tidak Ikut Berbahagia Mana Bisa Berbahagia Kalau Dia Tidak Yakin Dengan Ajaran Sang Buddha Dia Tidak Yakin Terhadap Kebaikan Sang Buddha Bahkan Dia Berpikir Sang Buddha Punya Pandangan Yang Salah Sang Buddha Punya Pemahaman Yang Salah Maka Bagaimana Dia Dia Merasa Merasa Bersedih Marah Terhadap Upali Yang Yang Pindah Keyakinan Itu Yang Menyebabkan Karena Bantinya Tidak Terlatih Dia Muntah Darah Pada Waktu Itu Dan Akhirnya Dia Meninggal Tidak Lama Setelah Itu Ya Begitu Ya Namo Budaya Bantai Baik Saya Fajar Bantai Saya Mau Bertanya Terkait Dengan Yang Tadi Bantai Ucapkan Tentang Pikiran Adalah Pelopor Bantai Nah Yang Saya Tanyakan Adalah Yang Membentuk Itu Pikirankah Atau Perasaan Bantai Karena Begini Kalau Belajar Dari Ilmu Yang Lain Kita Belajar NLP Neuro Linguistic Programming Bantai Kalau Sesuatu Yang Kita Gunakan Dengan Pikiran Otomatis Apakah Bisa Membentuk Sesuatu Kadang Kadang Bilang Pikiran Positif Belum Tentu Bisa Membentuk Sesuatu Tetapi Perasaan Yang Positif Itu Bisa Membentuk Sesuatu Bantai Nah Kembali Dengan Cerita Dengan Upali Tadi Ketika Negata Sendiri Dia Dengan Perasaan Marah Dia Pulang Ketika Dia Tau Bahwa Muridnya Sudah Berpindah Haluan Bantai Berpindah Agama Seperti Itu Yang Bergerak Ini Apakah Pikirannya Atau Perasaan Marahnya Bantai Yang Akhirnya Membentuk Kemarahan Itu Mungkin Seperti Itu Bantai Terima Kasih Ya Baik Sebenarnya Di dalam Dhamapada Yang Tadi Saya Sebutkan Ada Istilah Manu Pubang Gama Dhamma Manu Zedha Manumaya Manasaca Padudhena Basadi Wakarudhiwa Jadi Manu Pubang Gama Dhamma Jadi Bahwa Pikiran Adalah Pelopor Dhamma Manu Zedha Pikiran Adalah Tertinggi Atau Pendahulu Dan Manumaya Kira Adalah Pembuat Atau Pembentuk Dhamma Kalau Di dalam Kitab Kulasan Sebenarnya Manu Di sini Mengacu Kepada Cita Atau Vinyana Atau Batin Yang Mengetahui Dan Cita Atau Cita Atau Batin Itu Sendiri Sedangkan Dhamma Di sini Mengacu Kepada Cetasika Di dalam Kitab Kulasan Cetasika Itu Apa Ada Vidana Ada Sanya Ada Sanggara Itu Cetasika Jadi Vedana Itu Sering Diterjemahkan Sebagai Perasaan Tetapi Ada Seorang Banti Batin Damadiro Itu Mengacu Pengenyaman Dan Tampaknya Kata Pengenyaman Itu Lebih Tepat Sebenarnya Karena Apa Yang Kemudian Orang Enyam Enyam Itu Bukan Melalui Mulut Tetapi Melalui Jasmani Pengenyaman Sedangkan Tapi Sering Diterjemahkan Sebagai Perasaan Karena Apa Di dalam Bahasa Eksinya Disebut Feeling Maka Perasaan Nah Kemudian Sanya Itu Adalah Pengenalan Batin Yang Mengenali Melalui Apa Melalui Tanda Melalui Gambaran Gambaran Atau Tanda Yang Kita Dengar Itu Adalah Sanya Seperti Kalau Kita Misalnya Membayangkan Hutan Ada Mengenali Hutan Melalui Gambar Gambar Hutan Dalam Pikiran Kita Itu Adalah Sanya Dan Sangkaralah Bentuk Bentuk Pikiran Termaksud Sebenarnya Kalau Dalam Bahasa Bahasa Yang Bapak Sampaikan Emosi Itu Sangkara Emosi Perasaan Disini Lebih Kepada Sangkara Bukan Bukan Kan Tadi Ada Perasaan Marah Itu Lebih Kepada Sangkara Nah Kemudian Sangkara Ini Baik Vedana Sanya Sangkara Itu Tidak Bisa Dipisahkan Dari Binyana Dari Cita Jadi Kalau Tadi Misalnya Liganta Ada Perasaan Marah Perasaan Tidak Suka Itu Sebenarnya Lebih Kepada Keempat Ini Tidak Bisa Dipisahkan Jadi Tidak Bisa Kemudian Hanya Satu Hal Saja Mungkin Yang Dominan Kita Bisa Dari Satu Sisi Yang Dominan Tetapi Empat Ini Tidak Bisa Dipisahkan Artinya Vedana Di Dalam Batin Yang Mengetahui Kondisi Itu Maka Batin Yang Mengetahui Adalah Cita Atau Vinyana Kemudian Emosi Emosi Yang Muncul Termasuk Kemarahan Ya Kemarahan Kebencian Ketidaksukaan Mungkin Iri hati Cemburu Itu Adalah Sanggara Dan Itu Diketahui Lebatin Nah Diketahui Lecita Kemudian Yang muncul Yang Bereaksi Itu Berbagai Macam Bentuk Pikiran Termasuk Perasaan Marah Kebencian Itu Adalah Ini Lebih Masuk Pada Sanggara Kemudian Tentu Seseorang Bisa Mengalami Itu Bisa Mengenali Itu Karena Ada Tanda Nah Seseorang Memunculkan Tanda Persepsi Ya Kalau kita Marahkan Ada Persepsi Perkemarahan Kita Bisa Mengenali Sesuatu Karena Ada Tanda Ada Sain Ada Ada Katakan Gambar Tanda 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 Sedangkan Pengenyaman Dalam Kotes Adal Disitu Ada Ada Ketidak Bahagiaan Ada Duka Penderitaan Apakah Itu Dirasakan Oleh Fisik Kemudian Juga Batin Merasakan Juga Sebagai Ada Ketidak Nyamanan Dalam Kondisi Tersebut Itu Adalah Vidana Nah Sehingga Empat Ini Tidak Bisa Dipisahkan Dan Bahkan Dalam Konteks Yang Tadi Yang Dialami Oleh Digantan Nyata Buta Fisik Juga Ada Disitu Yang Kemudian Fisik Tanda Tanda Dari Ketidak Nyamanan Yang Itu Adalah Vidana Itu Adalah Kemudian Termanifisasi Kedalam Yaitu Dia Yang Muntah Darah Maka Sebenarnya Lima Kugusan Kalau Dalam Budis Lima Kugusan Ini Tidak Bisa Dipisahkan Satu Sama Lain Dalam Satu Peristiwa Itu Tidak Bisa Dipisahkan Hanya Saja Seperti Hanya Koin Yang Mungkin Seseorang Bisa Melihat Dari Berbagai Sisi Itu Satu Koin Tapi Kita Bisa Melihat Dari Aspek Yang Berbeda Oh ini Logam Oh ini Bulat Oh ini Keras Dilihat Dilihat Kerasnya Dilihat 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 Dari Logam Dilihat Dari Harganya Berbeda Aspek Tetap Logam Satu Sementara Batin Dan Jasman Yang Kemudian Diure Menjadi Lima Kugusan Sebenarnya Dalam Satu Peristiwa Itu Tidak Bisa Dipisahkan Tetapi Kemudian Kita Melihat Dari Sisi Yang Berbeda Ketika Melihat Dari Dalam Konteks Negatan Nyata Puta Itu Adalah Vedana Ketika Dilihat Dari Emosi Yang Muncul Kemarahan Kebencian Itu Sebenarnya Adalah Sanggaranya Kemudian Batin Yang Mengenali Karena Tanda Tanda Tertentu Itu Adalah Sanya Dan Batin Mengetahui Seluruh Peristiwa Itu Itu Adalah Cita Atau Binyana Maka Sebenarnya Tidak Bisa Dipisahkan Kalau Tadi Dikatakan Emosinya Itu Apa Itu Termasuk Sangkara Dalam Hal Ini Mudah-mudahan Bisa Dibahat Tanya Lagi Bante Berarti Dari Lima Gugusan Ini Yang Tadi Tidak Bisa Dipisahkan Ini Berarti Dalam Hal Meditasi Sekarang Kembali Kemeditasinya Jadi Lima Gugusan Ini Ketika Kita Bermeditasi Ini Yang Kita Perhatikan Hingga Kita Bisa Memisahkan Yang Mana Dari Lima Gugusan Apakah Dia Emosi Apakah Dia Pikiran Apakah Dia Perasaan Atau Pencerapan Yang Mana Nah Disini Yang Menyadari Ini Yang Menyebabkan Kita Bisa Mencapai Yang Disebut Ketenangan Indra Itu Bante Seperti Itu Ya Terima Kasih Ya Memang Dalam Kita Bermeditasi Kita Mencoba Untuk Mengenali Lima Gugusan Satu Persatu Walaupun Dalam Satu Momen Itu Sebenarnya Tadi Lima Gugusan Tidak Bisa Dipisahkan Akan Tetapi Dalam Meditasi Kita Mencoba Untuk Mengenali Satu Persatu Seperti Tadi Ada Logam Logam Ini Satu Kesatuan Tetapi Kita Bisa Melihatnya Dari Sisi Mananya Apakah Dari Sisi Kerasanya Dari Bentuk Sebagai Bulatnya Atau Dari Aspek Ini Sebagai Benda Berharga Nah Demikian Pula Satu Peristiwa Yang Terjadi Pada Seseorang Dalam Satu Peristiwa Atau Peristiwa Yang Musul Berulang Ulang Itu Kita Bisa Melihat Dari Sisi Mananya Apakah Kita Mengenalinya Dari Sisi Jasmaninya Atau Mengenalinya Dari Sisi Yaitu Vedananya Mengenalinya Dari Sisi Sanya Persepsinya Mengenalinya Dari Sisi Sangkara Bentuk-bentuk Pikiran Termasuk Tadi Emosinya Atau Mengenalinya Dari Sisi Kesadaran Atau Vinyana Atau Batin Yang Mengetahui Nah Kita Mengenali Satu Persatu Nah Dari Mengenali Itulah Kemudian Harus Dipahami Bahwa Apapun Lima Kugusan Ini Sifatnya Adalah Tidak Kekal Yang Tidak Kekal Ketika Dilekati Membawa Kepada Penderitaan Dan Ini Tidak Bisa Dianggap Tidak Layak Untuk Dianggap Sebagai Ini Miliku Ini Aku Ini Diriku Nah Kita Kenali Terlebih Dahulu Kita Kokokkan Dalam Pengenalan Tersebut Mengenali Lima Kugusan Kemudian Kita Masukkan Ke dalam Masukkan Yaitu Nilai-nilai Lugurnya Atau Kebijaksananya Untuk Melihat Lima Kugusan Ini Terutama Adalah Sebagai Anicca Duka Dan Anatta Itu Kalau Kita Mengurelasikan Mengenali Lima Kugusan Dalam Konteks Meditasi Nah Dengan Cara demikian Kebijaksanaan Berkembang Termasuk Tadi Ketenangan Juga Akan Berkembang Masih Tersedia Waktu Untuk Penanya Selanjutnya Bente Ijin Bertanya Lagi Untuk Kekuatan Pikiran Misalnya Psikopat Psikopat Itu kan Kekuatan Pikiran Itu kuat Sekali Dia Merasa Misalnya Dia Melakukan Kejahatan Membunuh Karena Dia Merasa Bahwa Dia Tidak Merasa Bahwa Itu Karma Buruk Tapi Memang Dia Punya Hak Untuk Melakukan Itu Apakah Itu Juga Secara Darmanya Karmanya Juga Berat Sekali Ya Bente Terus Pertanyaan Kedua Sekarang Ini Kan Terlalu Banyak Penipuan Melalui Online Jadi Misalnya Jadi Saya Sudah Punya Semacam Autoreaksi Automatis Jadi Kalau Misalnya Ada Yang WA Ke Saya Minta Sumbangan Ini Saya Membiasakan Diri Itu Jadi Tidak Saya Jadi Kebiasaan Dicuekin Aja Saya Mikir Sudah Nanti Sudah Ada Karmanya Masing-masing Dia Nanti Dapat Bantuan Atau Ada Yang Ngebantuin Sudah Ada Karmanya Apakah Bila Saya Terus Melakukan Seperti Itu Apakah Itu Baik Bente Atau Ada Nasihat Lainnya Terima Kasih Bente Iya Tentu Berkenaan Dengan Seseorang Yang Psikopat Bahaya Sekali Karena Dia Sudah Punya Pandangan Yang Salah Dia Melakukan Kejahatan Tanpa Mengetahui Itu Adalah Perbuatan Yang Jahat Bahkan Menganggap Itu Sebagai Sebuah Kebaikan Bahkan Dia Melakukan Pembunuhan Itu Dengan Apa Rasa Bahagia Jadi Di Dalam Salah Satu Kutbah Namanya Maha Samadhanasuta Dalam Majiman Nikaya Samudha Menyampaikan Ada Orang-orang Yang Melakukan Sepuluh Perbuatan Yang Jahat Yaitu Salah Satunya Yang Pertama Bahkan Adalah Membunuh Itu Dengan Apa Dengan Bahagia Dengan Rasa Senang Jadi Dengan Rasa Senang Rasa Bahagia Dia Melakukan Kejahatan Salah Satunya Membunuh Itu Bahaya Sekali Nah Psychopat Juga Demikian Dengan Rasa Bahagia Rasa Senang Dia Melakukan Pembunuhan Tanpa Melihat Tanpa Mengetahui Bahwa Itu Adalah Kejahatan Tetapi Tentu Kalau Dalam Konteks Abidamaya Dia Awali Dengan Rasa Bahagia Tetapi Ketika Dia Membunuh Disitu Ada Kebencian Juga Sebenarnya Ketika Dia Sedang Melakukan Pembunuhan Awalnya Bahagia Wah Dia Karena Psychopat Ada Rasa Bahagia Karena Tidak Tahu Itu Kejahatan Maka Dianggap Sebagai Sebuah Sebuah Hak Saya Untuk Membunuh Itu Luar Biasa Jahatnya Nah Itu Adalah Perbuatan Yang Dengan Pandangan Yang Salah Itu Jauh Lebih Berbahaya Ketimbang Kalau Tadi Saya Katakan Orang Mungkin Melakukan Kejahatan Tapi Dia Tahu Itu Jahat Maka Dia Akan Masih Punya Sebuah Tekap Kedepannya Untuk Tidak Melakukan Lagi Tapi Kalau Dalam Hal Ini Dia Betul-betul Ditutupi Oleh Pandangan Salah Dia Tidak Tahu Itu Adalah Kejahatan Bahkan Dianggap Sebagai Kebaikan Dan Itu Lebih Berbahaya Maka Ketika Psychopat Melakukan Kejahatan Sesungguhnya Itu Lebih Berbahaya Karena Ditutupi Oleh Pandangannya Yang Tidak Lurus Pandangannya Yang Salah Nah Itu Yang Pertama Yang Kedua Ya Memang Setiap Orang Punya Karmanya Masing-masing Ketika Ada Orang Yang Mungkin Membutuhkan Pertolongan Kemudian Kita Cuek Dengan Perpikiran Nanti Kan Ada Karmanya Masing-masing Ada Yang Membantu Ya Memang Itu Demikian Tapi Masalahnya Kita Tidak Melakukan Kebaikan Yang Sebenarnya Kalau Kita Ingin Kebaikan Juga Kita Melakukan Kebaikan Supaya Kita Pun Suatu Saat Mendapatkan Kebahagiaan Tapi Kalau Kemudian Kita Tidak Andil Dalam Melakukan Kebaikan Yaitu Menjadi Kebaikan Orang Lain Akan Menjadi Kebaikan Mereka Yang Suka Berdana Menjadi Kebaikan Mereka Yang Suka Membantu Sedangkan Kita Tidak Punya Kebaikan Karena Kita Berpikir Ya Sudah Nanti Kan Ada Karmanya Dia Sendiri Nanti Kan Ada Orang Yang Membantu Dia Ya Betul Mungkin Ada Membantu Dia Dia Punya Karma Dia Sendiri Tetapi Kalau Kita Berdiam Diri Kita Tidak Punya Kebajikan Maka Cara Pandang Yang Benar Adalah Ketika Ada Orang Yang Membutuhkan Pertolongan Dan Betul Kita Tahu Bahwa Dia Membutuhkan Pertolongan Kalau Kita Mampu Baik Untuk Kita Melakukan Sebenarnya Untuk Orang Lain Itu Pasti Juga Kembali Kepada Kita Kalau Kita Yakin Dengan Hukum Karma Apa Yang Kita Lakukan Ke Orang Lain Itu Sebenarnya Bukan Bukan Kita Kehilangan Tapi Kita Sedang Melakukan Hal Yang Nanti Kembali Kepada Kita Dan Bahkan Dikatakan Diharapkan Atau Tidak Diharapkan Yang Kembali Kepada Kita Pun Juga Justru Akan Lebih Besar Oleh Punya Waktu Selagi Kita Masih Hidup Apalagi Kita Masih Sehat Apalagi Kita Masih Muda Masih Kuat Maka Ketika Ada Hal Yang Memungkinkan Kita Untuk Bisa Melakukan Kebajikan Lakukan Yang Terbaik Karena Semuanya Pasti Akan Kembali Pada Kita Itu Yang Harus Kita Lakukan Setelah Mengetahui Adanya Karma Dan Buahnya Ya Demikian Terima Kasih Satu Lagi Bante Kalau Tadi Kan Itu Psikopat Ada Juga Kan Istilahnya Yang Berusaha Menjadi Semacam Angel Of Mercy Jadi Dia Membunuh Tapi Dengan Maksudnya Dia Merasa Bahwa Dia Membantu Orang Itu Dengan Empati Bahwa Ketika Dia Misalnya Mungkin Yutanasia Seperti Itu Apakah Itu Nanti Karma Buruk Juga Bante Tapi Dia Melakukannya Berdasarkan Rasa Kasihnya Dia Karena Dia Tidak Ingin Melihat Makhluk Itu Menderita Terima Kasih Bante Ya Itu Termasuk Itu Tetap Karma Buruk Bahkan Bahkan Kalau Sebagai Seorang Biku Sampai Melakukan Demikian Ini Biku Ya Sebagai Tolok Ukur Kita Biku Sampai Melakukan Demikian Kita Pun Sudah Melakukan Kejahatan Yang Mana Kita Tidak Boleh Menjadi Biku Di Kehidupan Kejahatan Pembunan Salah Satunya Ketika Ada Orang Sakit Dalam Kasus Ada Orang Sakit Ketika Ada Orang Sakit Kemudian Dia Memberikan Semangat Encourage Lebih Baik Bunuh Diri Saja Untuk Hidup Dengan Penderitaan Seperti Ini Jadi Seakan-akan Dia Punya Mercy Seperti The Angels Of Mercy Seperti Malaikat Yang Punuh Dengan Compassion Sebenarnya Itu Ada Kejahatan Karena Kelahiran Sebagai Manusia Dalam Kondisi Apapun Itu Ada Hal Yang Katakan Luar Biasa Maka Ketika Kita Dengan Dalih Itu Adalah Kasian Dengan Dalih Itu Adalah Karena Kita Punya Compassion Tetap Itu Adalah Pembunuhan Dan Pada Saat Pembunuhan Itu Dilakukan Disitu Pasti Ada Perbuatan Yang Berakar Pada Dosa Jadi Aku Salah Dosa Mula Jadi Perbuatan Kama Dosa Mula Perbuatan Yang Berakar Pada Kebencian Itu Pasti Ada Disitu Walaupun Diawali Dengan Tadi Adanya Rasa Kasian Adanya Rasa Rasa Katakan Mercy Kepada Orang Tersebut Tetap Disitu Adalah Sebuah Kejahatan Niat Untuk Mengakhiri Hidup Seseorang Dan Itu Sesuai Dengan Buddhis Itu Adalah Demikian Maka Kita Harus Berhati Hati Kalau Kami Para Diku Super Hati Hati Kalau Tidak Sampai Menganjurkan Orang Untuk Bunuh Diri Dan Betul Bunuh Diri Kita Sudah Melakukan Yaitu Tindak Para Jika Yang Kita Harus Lepas Subah Sehingga Dengan Tolok Ogri Itu Sebenarnya Rumah Tangga Pun Belajar Untuk Tidak Melakukan Demikian Ya Begitu Terima Kasih Selamat 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 Besok Tadi Mungkin Karena Apa Namanya Awalnya Kan Banti Bilang Loba Kemudian Lompat Kedosa Mula Itu Mungkin Karena Membunuhnya Perlu Usaha Yang Keras Mungkin Korbannya Ingin Membrontak Atau Semacam Itu Bagaimana Kalau Hobinya Mancing Atau Membak Burung Bante, apakah bisa Murni pembunuhan dari Satu Dari delapan loba Mulacita, atau memang Harus nanti awalnya loba mulacita Lompat ke Satu dari dosa mulacita, terima kasih Ya Harus bisa di awal Di loba dosa mulacita, dan pasti Ketika Dalam pembunuhan itu Momen dalam membunuh itu pasti ada Dosa mulacita, itu pasti Demikian, jadi walaupun Diawali dengan loba mulacita Batin yang berakar pada keserakahan Yaitu rasa bahagia Akan membunuh, pada saat Dia membunuhnya, itu pasti Berakar pada kebencian, itu pasti Demikian, walaupun itu adalah sesaat Walaupun itu adalah Yaitu beberapa detik Tetapi itu adalah dosa Mulacita, di saat itu Apa itu sedang mancing, atau Menimbak burung, awalnya Bahagia, tetapi ketika pembunuhan terjadi Itu adalah dosa kebencian Ya, begitu ya Terima kasih Bante, sangat jelas Baiklah, karena Keterbatasan waktu, kita Sudahi dulu Acara Bedasuta bersama Yang Mulia Biku Santacito